Halo Boboers, kembali lagi di channel BoboCantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling Mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner Ikutin perjalanan Bocan melalui Youtube, Instagram dan juga TikTok BoboCantik Biar gak ketinggalan info-info seru seputar traveling Ngebatu lagi bareng Bocan Kali ini Bocan akan bikinin 10 rangkuman video hotel-hotel terbaik Yang ada di kota Batu, Malang dan sekitarnya Ini bisa jadi referensi buat Boboers yang mau liburan ke Batu, ke Malang Atau mau mudik lebaran di Batu Nah Boboers yang mau staycation nanti pas lebaran bisa pilih hotel-hotel ini Apa aja hotelnya? Kita mulai dari nomor 10 ya Di posisi nomor 10 ada Horizon Truno Joyo Malang Ini harga kamarnya itu mulai dari 500 ribuan per malam Tapi Boboers juga perlu catat karena harga bisa berubah sewaktu-waktu ya Gak akan flat terus apalagi ini videonya tahun 2023 Nanti kalau Boboers nontonnya tahun depan harganya berubah jangan komplain Oke kita bahas langsung hotelnya Ini untuk harga 500 ribuan ya menurut Bocan kamarnya tuh nyaman banget Walaupun Boboers bisa lihat itu mepet Ranjang sama meja depan TV tuh agak mepet Space lewat juga susah Tapi ya masih oke lah Boboers untuk harga segitu Dan ini kamarnya tuh modern banget Terus fasilitasnya juga lengkap Mulai dari TV Kamar mandinya bersih lengkap dengan water heater Hair dryer Amenity Semuanya oke Jadi Boboers bisa masukin Horizon Truno Joyo ini Karena dia di manage sama grupnya Horizon Gak perlu ragu lah ya sama standar servisnya mereka Dan untuk fasilitas kolam berenang Dia tuh ada di lantai rooftop Dari sini juga Boboers bisa lihat pemandangan Perbukitannya yang cantik tuh Bisa sore-sore berenang Walaupun kolamnya air dingin ya Gak mungkin air hangat harga 500 ribuan Dan ini pemandangannya bagus banget Terus Boboers suka sama interior hotelnya tuh bagus loh Boboers Ini area restorannya Sarapannya juga oke untuk harga segitu Ini menunya variatif Banyak pilihan makanannya tuh Ada makanan tradisional Sampai ada jamu-jamuan Pecel salad Makanan western Itu semuanya ada Jadi ini recommended banget Kita lanjut ke posisi nomor 9 Ini ada pohon in Harga kamarnya itu mulai dari 600 ribuan per malam Dan ini recommended Kalau Boboers tuh mau jalan-jalan ke Jatim Park Jatim Park 2 Ya ini Jatim Park 2 Kalau Jatim Park 3 itu yang senyum world Nah ini lobbynya kelihatan nuansa ala-ala pohon Karena kalau dari jauh tuh bentuk bangunan hotelnya emang kayak pohon gitu Dan disini kan yang terkenal itu adalah batu secret zoo Jadi dia nuansanya tuh safari-safari Nah ini kamar yang bocang tempatin Kalau ini harganya sekitar 800 Jadi ini bukan yang tipe standarnya Tapi untuk yang 600-nya juga oke sih Boboers Dan fasilitas kamarnya oke juga lengkap Walaupun tadi TV-nya agak kecil dan kelihatan jadul Tapi yang lainnya fasilitasnya bagus Boboers Nah ini kamar mandinya Ada water heater Kamar mandinya juga bersih Disediain amenities lengkap Tuh nuansanya modern dan tetap ada unsur naturalnya Nah disini ada fasilitas balkonnya juga Boboers tuh bisa lihat pemandangan gunung di sebelah sana Sama ada area batu secret zoo Dan untuk sarapannya Sarapannya juga unik Worth it untuk kamar Untuk harga hotel 600 ribuan Ini masih worth it banget tuh Pilihan menunya cukup banyak Variasinya ada makanan Indonesia Makanan western Sampai makanan tradisional Nah ini aneka roti-rotian Terus sambil makan Kita juga bisa lihat hewan Ini cocok banget sih buat Boboers tuh Yang ngajak keluarga ngendep disini Walaupun dia gak punya fasilitas kolam berenang Tapi kita bakalan terhibur banget Sama restorannya Terus juga sama wahana permainan Yang ada di jatim partnya Tapi walaupun bayar lagi sih pastinya Di posisi nomor 8 Ada Aston in Batu Ini harganya mulai dari 700 ribuan per malam Dan ini lobbynya kelihatan mewah Terus juga cukup luas ya Standar lagi Boboers Ada beberapa kursi dan sofa buat nunggu Terus juga di sebelah sana tuh kayak ada toko Oleh-oleh gitu Jadi kalau Boboers mau beli oleh-oleh Gak sempet gitu ya keluarnya Bisa beli di hotelnya Dan kita lihat kamarnya Kamarnya cukup luas ya Untuk harga 700 ribuan Ya standarnya emang segini Boboers Dan ini nuansa kamarnya tuh modern Clean banget Terus fasilitasnya juga lengkap Ada AC, toko listrik Dan di sebelah sini ada lemari Terus juga ada safe deposit box Sama center Dan ada mini kulkasnya Dan kamar mandinya juga bersih Lengkap pake water heater Terus juga disediain amenities Dan ini kan brandnya Aston Jadi untuk standar Service sama standar fasilitasnya Boboers bisa percayakan ke mereka sih Dan kita bisa lihat Pemandangan kolam berenang Terus juga ada gunung disini Tuh suasana kota batunya Kelihatan jelas Jadi view-nya bagus ya Boboers dari kamar Terus juga ini hotelnya Cukup ramah anak Karena dia punya fasilitas Kolam berenang Dan ada mini playground Di samping poolnya Ini ada kolam Untuk anak-anaknya juga Boboers Dan kolam dewasanya Juga cukup luas Tuh bangunan hotelnya Sih gak terlalu gede ya Tapi Fasilitas di dalamnya tuh Ada aja Jadi gak cuma ada pool Tapi ada gym Terus juga ada spanya Cuma Bocan gak cobain spanya Nah ini fasilitas gymnya Dan yang paling bagus lagi Dari hotel ini Adalah suasana restorannya Jadi restorannya tuh Ada di lantai atas Dan dia pake dinding kaca gitu Jadi pemandangannya bagus Terus untuk menu sarapannya Ini juga enak banget Boboers Lihat deh Ini tadi pastry-nya tuh Menggoda banget Terus ini makanan-makanan beratnya Tuh Banyak ya pilihan menunya Dan sambil sarapan Kita juga bisa lihat Pemandangan Perbukitan dan gunung Di sini Keren ya Lanjut ke posisi nomor 7 Ada Haris Hotel Malang Ini harganya mulai dari 500 ribuan per malam Dan ini hotelnya tuh Bukan di kota batu Tapi masuknya masih di daerah Malang Boboers Dan Untuk Suasana hotelnya Itu nuansanya kayak Rumah-rumah kolonial gitu Keliatan kan ya Dominasinya putih Clean banget Tapi ini hotelnya terawat Dengan baik Terus juga untuk area Duduk Duduk di Lobby-nya Itu banyak Banyak sofa Jadi Boboers Gak perlu takut capek Pas check-in Nah ini tipe kamar Yang ada di Haris Ini Kamarnya Khas Haris banget ya Dia pake meja-meja Yang keliatannya tuh Nyatu gitu Keliatan praktis Ke kamarnya Dan ini ada Fasilitas teko listrik Terus juga ada Chiller Dan ini di sebelah sini tuh Ada lemari Boboers Tuh Kamar mandinya juga bersih Nuansanya tuh putih-putih gitu Boboers Dan ini pake water heater Sama amenitiesnya juga lengkap Dan Ada fasilitas Banyak di Haris Hotel Malang ini Termasuk Ada kids club Dan kolam berenang Ini Bucut suka banget sih Sama kolam berenang Di Haris Malang Kolam berenangnya tuh Luas dan banyak Dan Ini kolam anaknya Ada water slide Terus disana tuh Ada kolam dewasanya Beda lagi areanya Nah kalo yang ini kolam yang cetek banget nih Buat Buat baby kali ya Karena Pilihan Kedalaman air kolam berenangnya tuh Banyak banget Boboers Ini ramah anak Jadi Boboers bisa puas Pain air disini Terus juga untuk restorannya Dia ada di lantai bawah Satu lantai sama Lobbynya Dan ini Sarapannya Sarapannya di Haris Standar sih Boboers Kalo untuk harga Hotel 500 ribuan Ya menurut Bucut Ya oke lah Sarapannya Nah ini pilihan menunya Ada makanan Indonesia Ada makanan Westernnya juga Tapi Bojan gak ambil Tutup lidahnya Indonesia Lanjut ke posisi nomor 6 Kita mau ke The Onsen Resort Ini juga hotel yang Unik banget Di batu Kalo ini Posisinya di batu Dan Hawanya sejuk banget Terus ini Nuansanya tuh Ala-ala Jepang gitu Boboers Dan ini Bojan kesana tuh Udah lama banget sih Dari pas si adik Masih umur 10 bulanan gitu Tapi kurang lebih Seperti inilah penampakan Resortnya Tuh Suasana khasnya tuh Suasananya khas Jepang Banget Maksud Bojan Dan untuk menuju kamar Kita nanti diantar Pake bugi Nah ini nih Rumah-rumah Jepangnya Dan disana tuh ada Private Onsennya Dan Kita liat kamarnya Kalo The Onsen Resort ini Harganya mulai dari 2,5 juta Per malam Tapi dia kapasitasnya tuh Bisa buat 4 orang Jadi kalo misalnya Boboers itu Ber 4 atau ber 5 gitu ya Sama anak-anak Bisa lah Bagi-bagi Bagi-bagi Bayarnya patungan gitu Nah ini kamarnya Jadi yang satu itu Kamarnya pake Ranjang Twin Yang satu lagi Pake ranjang Double Bed Ada 2 kamar tidur Nuansanya Khas Jepang banget Sampai ke Tatami Sampai ke The Onsennya Kalo untuk kamar mandinya Dia Nuansanya modern Agak beda Terus juga ini disediain Banyak amenities Karena kapasitasnya Dihitung 4 orang kan Dan yang paling juara Ini adalah Private Onsen nih Boboers Cuma ini gak nyala 24 jam Nyalanya tuh Cuma jam 8 malam Sampai jam 10 Sama jam berapa lagi ya Ada gitu Siang gitu deh Pokoknya 2 kali Sehari nyalanya Dan untuk restorannya Masih bertema Makan Jepang juga Sampai ke menu-menunya Juga ala-ala Jepang Boboers bisa makan ramen Atau makan sushi Disini Tuh Suasanya enak banget Buat Boboers yang Penggemar hotel-hotel Ala Jepang Bisa cobain ini sih Kalo budgetnya Belum cukup ke Jepang Gitu ya Ini 11-12 lah Apalagi suasana Di sekitar hotelnya Itu juga sejuk Dan Ijo banget Jadi beneran Bisa bikin kita Fresh Sama relax Gitu Boboers Nah kalo sarapannya Untuk di The Onsen ini Menurut Bochan Sarapannya agak kurang sih Dibandingin hotel-hotel Mungkin karena ini tuh Tipe resort ya Jadi tamunya tuh Gak sebanyak hotel Jadi sarapannya Gak terlalu banyak Pilihan menunya Tapi yaudah sih Itu tertutup Sama pemandangan Di area restorannya Cakep banget Soalnya pemandangannya tuh Kita lanjut Ke posisi Nomor 5 Ini ada Baobab Safari Resort Walaupun ini lokasinya Di Prigen Di daerah Pasuruan ya Bukan masuk ke Batu Tapi Bochan tetep masukin ini Ke list hotel Batu Malang Karena Kasian Pasuruan Gak punya Gak punya temen hotel-hotel Bagus gitu Gak terlalu banyak Pilihannya Jadi udah kita masukin Baobab Safari Resort ini Ini Bochan juga udah Dua kali dateng kemari Dan selalu suka Karena Dari kamar bisa lihat Jerapa Bisa lihat hewan Tuh Ini adalah tipe kamar Apa ya Bochan lupa kemarin Kalau ini harganya Sekitar 10 jutaan sih Kamarnya Nuansanya yang Safari Tapi pencahayaannya tuh Tetep bagus Jadi gak ada nuansa Yang creepy-creepy gimana Dan untuk fasilitas Di kamarnya Lengkap juga Jadi ada AC Ada safe deposit box Ada smart TV Tapi TV belum bisa Youtube sama Netflix sih Terus ini kamar mandinya nih Kamar mandinya Pake batu-batu alam gitu Tapi tetep kelihatan bersih Jadi Boobors Gak perlu khawatir Terus juga ada water heater Karena disini Cuacanya tuh cukup dingin Walaupun gak sedingin di batu sih Nah ini dari kamarnya Bisa lihat pemandangan hewan-hewan kayak gini Tuh seru banget kan Apalagi ini juga deket sama gunung Arjuna Wilerang Jadi Pemandangan gunungnya tuh bagus banget Boobors Nah ini area kolam berenang ya Cuma kolam berenangnya dingin Dan cuacanya tuh kan sejuk-sejuk-sejuk dingin gitu Jadi kayaknya kalo berenang tuh agak Agak menggigil Jadi Boobors jarang berenang disini Paling cuma Ngasih makan jerapa Itu ada harganya ya Boobors Ini juga bisa ngasih makan mirket Cuma mirket itu makanannya ternyata ulet Jadi kalo Boobors Geli gitu megang uletnya Nanti sia-sia Kalo jerapa kan makanannya Sayur-sayuran tuh Jadi berani megangnya Nah ini untuk ngasih makan jerapa Harganya 200 ribu Tapi bisa buat sekeluarga Dan disini kan Bob-Bob Safari Resort itu Lokasinya ada di dalam Taman Safari Prigian ya Jadi Boobors tuh Gak cuma bisa ke hotelnya aja Tapi juga bisa jalan-jalan Ke Taman Safari-nya Itu deket Tapi ya bayar lagi pastinya Dan untuk sarapannya Sarapannya disini tuh Ya standar bintang Empatnya sih dapet ya Boobors Cuma menurut Bocan Rasanya mungkin Kalo di lidah Bocan sih kurang cocok Kalo untuk rasa Tapi kalo di lidah Boobors Ya Boobors itu penilaiannya Pasti beda-beda Tapi kalo untuk Variasi menunya Cukup oke Lanjut di posisi nomor empat Ini ada Grand Mercure Malang Ini Sesuai namanya Malang Berarti lokasinya tuh Masih di kota Malang Jadi belum sampai ke Batu Tapi sekitar 30 menit lah Kalo Boobors tuh Mau ke Jatim Park gitu Dan ini tuh hotel baru Jadi semuanya tuh Masih keliatan Kinclong banget Dan gak cuma kinclong Tapi desainnya tuh Emang unik Boobors Keliatan ya Artistik banget Lobbynya megah Terus juga banyak tempat Buat duduk-duduk Jadi gak perlu capek Kalo pas lagi check in Dan ini dia kamarnya Kamarnya luas banget Kalo harga Grand Mercure Malangnya Itu kan start From Rp800.000 Tapi kalo untuk yang Kamar Boobors Tempatin ini Harganya 1,5 Ini yang tipe Junior Suite Jadi kamarnya lebih luas Terus juga Pemandangannya bagus Bisa keliatan gunung Dan fasilitasnya lengkap Nah ini Minibarnya juga udah gratis Bisa Boobors nikmatin Terus TV-nya gede Udah smart TV Ada fasilitas lemari Safe deposit box Slipper Dan ada batak Di kamar mandinya Kamar mandinya juga bersih Dan amenitiesnya lengkap banget Ini ada water heaternya Boobors Gak perlu khawatir Handuknya juga semua lengkap Hotel baru Jadi Keliatan Masih Fresh banget Dan salah satu Fasilitas terbaik Yang ada di Grand Mercure Malang Ini adalah kolam berenangnya Kolam berenangnya tuh Dia ada water slide-nya juga Cuma ini kolamnya Air dingin Dan ada mini water park Di sana Boobors Tuh Seru sih buat berenang-berenang Dan ini ada mini playground-nya juga Di samping pool Jadi anak-anak bebas Mau main dimana Sekarang kita lihat Fasilitas lainnya Ada gym disini Gymnya luas ya Alat-alatnya juga cukup lengkap Tuh Boobors Bebas Mau ngebentuk otot yang mana Dan untuk sarapannya Ini sarapannya juara sih Bojan suka banget Sarapan disini Karena Menunya tuh Pilihannya banyak banget Dan rasa makanannya tuh Enak-enak Boobors Kalau Sarapannya ini Salah satu sarapan Terperfek juga Yang ada Di hotel batu Ini ada gorengan Ada mendoan Terus juga ada pecel Makanan westernnya Juga lengkap Terus ada Aneka buah-buahan Ada bubur Ada bakso Ada penyetan juga Sarapannya oke banget Lanjut ke posisi Nomor tiga Ada Senyum World Hotel Ini lokasinya Ada di dalam Jatim Park 3 Tuh Boobors bisa lihat Ini deket banget Kalau mau ke Jatim Park Tinggal jalan kaki aja Karena masih satu kawasan Sama Jatim Parknya Dan untuk Hotel Senyum World ini Dia tuh Nuansanya yang cheerful Gitu lah Mungkin karena sesuai Namanya senyum ya Jadi banyak Gambar orang-orang Yang bikin kita senyum Gitu Boobors Dan ini kamarnya Di senyum World ini tuh Banyak temanya Jadi tiap lantai Temanya beda Kalau Boobors ini Nginep di yang tema Ala-ala Santor ini Jadi nuansanya tuh Biru-biru gitu Dan Pemandangan dari Balkonnya juga bagus Jendelanya juga banyak Nah ini kamar mandinya bersih Lengkap sama water heater Dan amenities Total ya Kamar mandinya juga Pake cerminnya yang Biru-biru gitu Nah ini pemandangan Dari balkonnya Depan itu Parkiran hotel Terus sampingnya tuh Ada parkiran Parkiran Jatim Parknya juga Dan disini Menurut Bochan Ramah anak banget Hotelnya Jadi permainannya tuh Banyak Mulai dari Ninja Adventure Yang ala-ala Petualangan gini Terus juga ada Fasilitas gym Buat dewasanya Dan kolam renangnya tuh Seru Boobors Jadi kolam renangnya tuh Ada yang untuk dewasa Sama untuk Anak-anak Terus disini Pemandangannya tuh Bagus Jadi dikelilingi Sama pegunungan Nah kalau yang disini Kolam renang dewasa Cukup luas Cukup panjang gitu ya Nah ini kolam anaknya Kolam anaknya tuh Banyak permainannya Tapi kolamnya air dingin Tetep semua kolamnya Rata-rata air dingin Dan malamnya Boobors bisa jalan-jalan Ke jatim park Bisa cobain museum-museum Yang ada disana Seru banget nih Ini namanya museum Apa ya Bochan lupa Apa ya Ya pokoknya ada deh Di Malang Di jatim park 3 gitu Boobors Jadi kalau Boobors tuh Beli tiket jatim park 3 Udah termasuk Nginep Eh udah termasuk Masuk ke taman ini juga nih Namanya apa ya Nanti Bochan cari tau deh Kalau Boobors penasaran Bochan pin di komen Dan untuk sarapannya Sarapannya standar Bochan gak tau ya Apa karena ini tuh Nginep masih pas Di jaman corona gitu Jadi sarapannya dibatusin Atau gimana Tapi Dibandingin hotel-hotel Lainnya Sarapan disini tuh Bisa perlu di improve Lagi sih Boobors Posisi nomor 2 Ada The Singosari Resort Nah ini juga hotel Mewah Dan udah lama banget Yang ada di batu Liat ya Dari lobby Nuansanya tuh yang Artistik banget Nuansanya tuh yang Kontemporer gitu loh Boobors Kelihatan kayak Lagi gak ada di batu Karena unik banget Dan untuk kamarnya Ini 1,2 juta per malam Kamarnya sih Cukup luas ya Tapi pas terakhir Bochan nginep itu Nuansa oldnya Cukup kerasa Mungkin perlu di Renov Di refresh lagi Untuk desain-desain kamarnya Karena disini Kelihatan agak old Tapi untuk Pelayanan Untuk fasilitasnya Di The Singosari Resort ini Salah satu hotel terbaik Yang ada di batu Ini hotel bintang 5 Boobors Tuh Itu juga ada Taman-taman Dan ini ada chapelnya juga Boobors bisa Pilih tempat ini Buat wedding Terus Fasilitas buat anak-anaknya Juga lengkap nih Boobors Ada kids club Kolam berenangnya luas Dan ada fasilitas Jacuzzi Sama sauna Dan ini Ini tuh Permainannya Boobors bisa main sepeda Atau bisa nonton Dia ada mini teaternya juga Jadi lengkap banget Fasilitasnya Makanya Gak heran Kalau dia punya predikat hotel Bintang 5 Karena emang Wah itu Fasilitasnya Dan Untuk sarapannya Sarapannya Menurut bocan Ini oke sih Tapi gak yang oke banget Gitu Gak segitunya Cuma ya Standar bintang 5 Oke lah Terus rasa makanannya Juga enak-enak Dan suasananya tuh bagus Dan di posisi nomor 1 Ada Golden Tulip Holland Resort Wah ini sih The bestnya Di batu nih Bobo Wars Mulai dari Ambience Mulai dari kamar Fasilitas Kita bakalan kulik Semuanya ya Jadi dari Dari kita turun mobil aja Suasana mewahnya tuh Udah keliatan Berasa banget Dan disini Banyak spot Foto-fotogenik juga Terus Fasilitasnya Nanti Bobo Wars Lihat ada apa aja Pertama kita lihat Kamarnya dulu Nah ini kamarnya Ini tuh tipe kamar Standar Bobo Wars Tapi udah keliatan Cukup mewah Terus juga Fasilitasnya lengkap banget Jadi di depan sini tuh Ada ranjang Ada televisi Terus ada balkonnya juga Terus juga ada Fasilitas Teko listrik Kopi set Terus juga ada Mini chiller Dan disebelah sini Kamar mandinya Kamar mandinya juga luas Bersih Amenitisnya lengkap Ada water heaternya juga Tapi kalau mandi Jangan lupa Tutup jendela ya Karena takut Kelihatan dari luar Dan yang paling unik Menurut Bochan Disini tuh ada deck Yang kalau kita foto-foto Kelihatan gunungnya Cuma ini cuacanya Lagi mendung Bobo Wars Fasilitas Sekolah berenangnya juga Luas banget Ini seru buat anak-anak Dan ini kayaknya Satu-satunya hotel Di batu Yang punya pool air hangat ya Tapi dia pool air hangatnya Yang buat anaknya doang Kalau untuk yang dewasa Poolnya air dingin Nah ini ada chapelnya juga Tuh Bagus ya Bagus banget Pemandangannya Bobo Wars Ini hotel golden tulip Holland ini Menang dari semua segi Mulai dari segi Pemandangan Segi kamar Segi servis Sampai Segi sarapannya Disini sarapannya terbaik Kalau Bochan mau kasih rating Sarapan yang terbaik Itu pertama golden tulip Yang kedua tuh Di merkir malang Itu dua hotel Dengan sarapan terenak Di batu Ini gak cuma menang Dari variasi rasa makanannya aja Tapi juga Rasa makanannya tuh Enak Bobo Wars Dan sekian review Top 10 hotel malang batu Dari Bochan Semoga bisa menghibur ya Buat Bobo Wars yang belum bisa jalan-jalan Dan bisa jadi referensi nih Buat Bobo Wars yang mau mudik ke batu Atau mau liburan ke batu Bingung staycation dimana Nonton video ini Semoga ketemu jawabannya Terima kasih udah nonton Dan dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax